Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, memprediksi perekonomian Indonesia akan mulai membaik pada tribulan ketiga dan empat tahun ini. Kondisi tersebut seiring dengan adanya relaksasi PSBB hingga didorong stimulus dari pemerintah. Peri menjelaskan secara keseluruhan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2020 pada kisaran 0,9% hingga 1,9% dan pertumbuhan pada 2021 dapat merangkak naik pada kisaran 5 hingga 6%. Yang menegaskan pemulihan ekonomi ini dapat terjadi didorong oleh membaiknya perekonomian global dan masuknya kembali arus modal asing. Bagaimana kecepatan stimulus fiska yang terjadi di ekonomi untuk mendukung ekonomi. Kami berkirakan sejalan dengan relaksasi PSBB yang akan terjadi dan terjadi dan simulus kebijakan khususnya dari fiskal dan juga moneter. Kami berkirakan kegiatan ekonomi dipergerakan mulai berangsur-angsur membaik pada tribulan tiga dan tribulan empat 2020. Secara keseluruhan kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 pada kisaran 0,9% sampai dengan 1,9% dan meningkat pada kisaran 5 sampai 6% pada tahun 2021 didorong oleh perbaikan ekonomi global maupun juga berbagai stimulus yang kita lakukan termasuk stimulus dari kebijakan fiskal maupun juga...